Kecanduan bermain judi online seorang sales PT Multisari Arya Sentosa IM nekat menggelapkan uang perusahaan hingga 100 juta rupiah. Warga Tanjung Pinang berinisial IM ditangkap pihak polisian setelah kedapatan menggelapkan uang perusahaan PT Multisari Arya Sentosa hingga ratusan juta rupiah. Uang yang ia larikan tersebut diduga untuk bermain judi online. Kasus ini terungkap setelah pimpinan PT Multisari Arya Sentosa melaporkan pegawainya berinisial IM yang diduga telah menggelapkan uang hasil penjualan barang dari perusahaan ke sejumlah toko yang berada di kawasan Tanjung Pinang Bintan. Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang Ajun Komisaris Polisi AKP Rio Reza Parindra mengatakan modus tersangka menggelapkan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan penjualan barang kebutuhan harian yang disalurkan perusahaan ke toko. Uang-uang tagihan dari beberapa toko yang barangnya di drop ke beberapa toko Tanjung Pinang maupun di Bintan sudah diambil namun tidak disetorkan. Dan ini sudah diakui juga oleh pelaku dan pelaku mengakui bahwa itu digunakan habis untuk main judi online. Tersangka juga mengakui uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri dan bermain judi online. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau